9.5 Maestro FM House with the Sun Kita masih bersama tentunya di Maestro After Lunch Cafe Di kesempatan siang hari ini di hari Jumat Di hari kedua di bulan Maret 2018 Ada saya Nastasia, ada Dita Dan tentunya ada Yuda Yang juga menemani di kesempatan siang hari ini Dan untuk menggenapinya kita kehadiran tamu isimewa ya Betul siang hari ini Nanti kita akan sama-sama perkenalkan tamu siapa yang sudah hadir siang hari ini tentunya ya Dan tentunya siang hari ini Sobat Maestro ada satu informasi untuk Anda semua Bahwa refleksi dan juga herbal tentunya mampu menyembuhkan sebagian besar penyakit Nah refleksi saat ini banyak dipilih sebagai alternatif untuk menyembuhkan sebagian besar penyakit Hal ini dikarenakan refleksi tidak memiliki resiko atau efek samping Tentunya penyembuhannya langsung pada titik saraf yang berhubungan langsung dengan organ penyakit Untuk melengkapi metode refleksi sudah tentu herbal menjadi alat pelengkap Agar penyakit lebih cepat sembuh dan pasien pun sehat Tiga organ penting dalam tubuh yang menjadi pusat prioritas yang harus diterapi Yaitu ginjal, jantung, dan hati Nah klinik terapi Siliwangi dapat melakukan refleksi yang sempurna 100% pada tiga organ tersebut Tentunya Sobat Maestro keunggulan dari klinik ini setelah melakukan terapi refleksi Dan mengkonsumsi herbal selama tiga hari Ini hasilnya dapat langsung dirasakan dan dibuktikan langsung di laboratorium atau cek medis Sudah banyak pasien yang berhasil di dalam maupun luar kota Menurut metode dari klinik tunanetrasi Siliwangi ini Waktu yang tepat untuk melakukan refleksi untuk fase pertama Tiga kali dalam satu minggu Lalu untuk fase kedua Dua kali dalam satu minggu Dan fase perawatan satu kali selama satu bulan Jadi kita mau langsung saja tanya kepada ahli terapinya yang sudah hadir di studio siang hari ini Selamat siang Pak Roy Selamat siang Sobat Maestro semua Bertemu lagi dengan saya Pak Roy dari Klinik Tunanetra Terapi Siliwangi Apa kabarnya siang hari ini Pak? Kabar baik Kabar baik, luar biasa ya Luar biasa Tentunya siang hari ini akan membagikan materi nih Sobat Maestro Jadi untuk Anda semua Saya mengundang Anda juga untuk bergabung bersama dengan kami siang hari ini Tentunya yang ingin bertanya seputar materi yang akan kami bahas siang hari ini Apabila Anda nanti ingin bertanya mengenai pembahasan yang akan kami bahas di siang hari ini bersama dengan Pak Roy selaku ahli terapi ya Pak ya Kita langsung ke pertanyaan ya Pak ya Oke 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 Nah pertanyaan yang mau saya tanyakan siang hari ini Yang Sobat Maestro juga ingin tanyakan Nah pengalaman Pengalaman apa sih yang Bapak Roy selama ini tangani mengenai pasien-pasien yang datang tentunya ke tempat praktek ya Ataupun yang sengaja mengundang Bapak untuk datang ke rumah pasien sendiri Gimana Pak? Kalau berbicara pengalaman sudah cukup lama karena kita berdiri sudah kurang lebih 19 tahun Ini menginjak tahun ke-20 Itu Sobat Maestro Jadi berbagai macam pasien yang datang ke tempat praktek kita itu bervariasi sekali Mereka ada yang datang dalam kondisi diantar oleh keluarga yang tidak bisa berjalan ya Mereka tidak bisa berjalan harus dibantu Nah kemudian ada yang datang mereka sudah katakanlah keluhannya sudah sangat berat ya Nah jadi seperti pengalaman yang masih sampai sekarang saya ingat itu ada pasien ketika datang tidak bisa berjalan karena struk di sebelah kiri Jadi semua organ sebelah kiri baik tangan, kaki, wajah itu sudah bisa dikatakan hampir tidak berfungsi Sehingga melangkah pun harus dibantu gitu Sobat Maestro Nah setelah kita bantu, kita terapi sesuai dengan fase-fase yang di atas tadi, 3 kali dalam 1 minggu, 2 kali dalam 1 minggu Itu mereka bisa kembali normal Iya, jadi suatu kejutan, suatu hal yang sangat menggembirakan untuk pasien yang apabila tadinya tidak bisa lagi beraktivitas karena terserang struk Mereka down Akhirnya setelah terapi, mereka bisa kembali beraktivitas Tentu semua ini tidak mudah Tentu dibarengi dengan terapi dan latihan-latihan selama di rumah Tapi itu bisa dibarengi dengan minum obat kah? Karena kan pasti mereka sebelum tentunya pijat atau terapi ya pak ya Mereka pastikan ke dokter dulu Nah mereka cek dulu sampai akhirnya keluar diagnosa Lalu dinyatakan bahwa sakit struk Nah itu dibarengi atau stop untuk obatnya? Gimana pak? Oke, Sobat Maestro memang untuk pasien-pasien yang datang ke tempat kita Memang kita selalu bertanya atau kita mengharapkan mereka itu sudah diagnosa dari dokter Artinya ya mbaknya tidak meraba-raba lagi sakitnya apa gitu ya Tentu sudah ada diagnosa dari dokter bahwa mereka dinyatakan penyakit A, B, atau selanjutnya Katakanlah penyakit struk Nah setelah itu obat yang mereka harus konsumsi sama sekali bisa tetap dikonsumsi Kemudian bagaimana dengan herbalnya pak Roy? Herbal ini karena memang bersifat alami dan tidak ada bahan kimia sama sekali Ini bisa tetap dikonsumsi Hanya waktu yang harus dibedakan Ternyata seperti ini Dokter menyarankan untuk minum obat setelah makan Herbal kita ini boleh dan harus diminum sebelum makan Kurang lebih 30-20 menit sebelum makan itu dikonsumsi Karena sangking amannya juga mbak ini herbal ini untuk bayi pun bisa Artinya untuk perawatan atau untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh Jadi sebenarnya bisa dibarengi dengan minum obat ya Mengkonsumsi obat yang lewat dari dokter Nah nanti herbalnya itu bisa diminum sebelum makan ya Nah ini kita informasikan dulu untuk alamatnya ya pak ya Supaya swedmanistro nanti juga bisa tanya untuk informasi Mungkin saya akan informasikan nomor teleponnya terlebih dahulu Swedmanistro klinik terapi Siliwangi ini berada di Jalan Terusan Cibiuk Gang Mekar 1 Sukaluyu RT4 RW12 Cangkuang Kecamatan Dayekolot Sekali lagi untuk klinik terapi Siliwangi ini alamatnya Ada di Jalan Terusan Cibiuk Gang Mekar 1 Sukaluyu RT4 RW12 Cangkuang Kecamatan Dayekolot Itu untuk tempat prakteknya di sana Nah dan tentunya klinik terapi Siliwangi ini melayani terapi untuk anak-anak dan dewasa Lalu buka prakteknya ini dimulai pukul 8 pagi hingga pukul 22 Dengan informasi nomor telepon Anda bisa catat untuk Anda bisa bertanya-tanya nanti Di 0813-2116-1728 Sekali lagi 0813-2116-1728 Itu untuk nomor teleponnya ya Ini sudah ada yang bertanya kita mau langsung bahas pertanyaan atau gimana Pak? Oke boleh Boleh ya ada pertanyaan Selamat siang Pak Roy Ini seorang ibu ya Oh di Surabaya ini Pak Jadi ingin bertanya Sudah satu tahun ini tentunya mengalami sakit stroke Nah apakah masih ada kemungkinan untuk sembuh? Itu yang pertanya-pertanyaannya Pak ya Lalu berikutnya berapa biaya kalau Bapak datang ke Surabaya? Begitu Pak Silahkan Pak Oke Untuk Sobat Maestro Memang klinik terapi Siliwangi Kita melayani pasien yang datang ke tempat Atau kita yang melayani mereka datang ke tempat mereka Artinya kalau mereka memang ada waktu Kita tunggu mereka datang ke tempat kita Apabila tidak ada waktu tentunya Kita harus konsultasikan dulu lewat telepon ya Kita berbicara dulu komunikasi dulu di sana Seberat apakah keluhannya Kemudian sudah berapa lama Seperti tadi satu tahun ya Mbak ya Sudah satu tahun Nah ini kita nanti periksa dulu Kita tanyakan Sebenarnya yang kiri atau yang kanan ini struknya Nanti harus spesifik Karena cara penanganannya pun akan berbeda Karena sistem saraf kita itu kan simetris ya Apabila ada gangguan di sebelah kiri tentu Bermasalah di sebelah kanan itu ada penyumbatan Dan begitu pula sebaliknya Apabila anggota tubuh sebelah kanan Katakanlah mati atau tidak berfungsi Ada penyumbatan di sebelah kiri Begitulah sistemnya seperti itu Kemudian mengenai biayanya Kalau biayanya kayaknya di darat aja nanti ya Di darat aja nanti Yang jelas tidak harus jual rumah Terjangkau sekali ya Pak Terjangkau sekali Yang penting kan kesembuhan Betul Jadi nanti bisa telepon terlebih dahulu mungkin Ibu Suci ya Tapi memang yang selama ini dari pengalaman nih Pak Dari yang tadi Bapak pernah ceritakan kan Mengenai sakit struk ini Yang datang ke tempat praktik Bapak ini Sakitnya itu sudah berapa lama Pak Sampai pada akhirnya sembuh mungkin pasiennya Bapak Bervariasi ya tentu Karena penderita juga terkadang ada yang begitu menyadari Atau mau mencoba terapi keluar Apabila mereka setelah dua bulan terkena Tiga bulan bahkan ada yang setelah setahun gitu ya Nah itu tentu bagaimana mereka Hasil diagnosa dari dokter Kadang-kadang mereka tetap tergantung pada pengobatan ya Tapi itu pun tidak salah itu tepat Nah kemudian Yang datang ke tempat kita ini Terkadang ada yang sudah dua tahun Tiga tahun Dan yang paling lama Pak sudah tujuh tahun ya Mbak ya Sudah tujuh tahun memang Kondisinya sudah Katakanlah harus Di kursi roda bahkan Tidak bisa lagi menggerakkan Anggota tubuh kiri maupun kanan Itu karena kenapa Tentu tadinya itu memang kan ada proses Sel otak itu ada tahapan Dimana begitu terkena stroke Tentu sedikit yang baru terjadi Matinya sel otak Terjadi penyumbatan Pada pembuluh darah otak Sehingga darah tidak mampu lagi Mengangkat nutrisi maupun oksigen ke otak Sehingga apabila dibiarkan Semakin hari Sel ini akan Semakin banyak yang mengalami Multifungsi Tidak ada lagi fungsi Bahkan mati total Untuk para penderita tentu Tidak semua menyadari Kondisi ini Sehingga mereka ada Istilah sepertinya terlambat Untuk datang Ketempat terapi Tapi walaupun begitu Berdasarkan pengalaman Ya Bapak ya Berdasarkan pengalaman Bisa kita Bantu untuk kesembuhannya Dan sudah beberapa Yang berhasil sembuh Dan kembali bisa Beraktifitas Tentunya juga Seperti yang tadi dikatakan Bisa berkonsultasi terlebih dahulu Tapi ya Tadi sudah disampaikan juga Oleh Pak Roy sendiri Bahwa memang bermacam-macam juga Dari tahun Ada yang baru dua bulan Bahkan sampai ada yang tadi Paling lama tujuh tahun Ya Pak ya Untuk mengalami sakit seruk Tapi bisa disembuhkan Tidak ada yang musahil juga Tentunya dengan Obat juga nanti ya Atau herbal juga Begitu Untuk Ibu Suci Jadi di Surabaya Apabila ingin lebih lanjut Mengenai biaya Atau ingin bertanya Lebih lanjut Saya rekomendasikan Untuk nomor teleponnya Di 0813 2116 1728 Sekali lagi Bisa dicatat Untuk Ibu Suci ya 0813 2116 1728 Nanti bisa langsung Berbicara dengan Pak Roy ya Pak Setelah talkshow ini Tentunya nanti bisa Menghubungi Pak Roy Nah ini ada lagi Pak Pertanyaannya ya Mengenai penyakit vertigo Bisa Bisa Tenggai sih Pak Di terapi Bisa Bisa Karena memang Beberapa pasien Yang sudah Di ponis Vertigo Jadi Pengalaman kita Ada pasien Yang sudah Vertigo Empat tahun Empat tahun Vertigo Kemudian Ketergantungan Pada obat Setelah Datang Ketempat praktek Dan kita coba Tangani Hanya dalam Waktu Tiga minggu Tiga minggu Sekarang Bapak tersebut Sudah bisa kembali Beraktifitas Bahkan Bawa kendaraan Sudah bisa sendiri Tanpa supir lagi Sudah bisa Jadi Sudah dinyatakan Sehat Oke Jadi bisa ya Pak ya Untuk vertigo Berbagai macam penyakit Berbagai macam penyakit Yang sudah biasa Kita tangani Ya Mbak ya Itu Distruk Vertigo Ginjal Kemudian Pembengkakan Pada jantung Nah Saya garis bawahi Untuk jantung Bisa diterapi Apabila Belum Dipasang ring Gitu Jadi kalau misalkan Ternyata memang Sudah Menjalani proses Untuk dipasang ring Itu Gimana tuh Pak Itu terlalu Berisiko ya Karena pengalaman kita pun Berlalu Metode yang kita miliki Untuk pasien apabila Ada Pembengkakan jantung Dan itu sudah Didiagnosa oleh dokter Kemudian setelah Difoto Itu bisa kita Bantu tangani Itu biasanya Lebih singkat ya Mbak ya Itu dalam Tiga kali terapi Untuk pembengkakan jantung Itu Bisa selesai Dan silahkan Dicek Di medis Bagaimana Hasilnya Setelah diterapi Tapi minum Herbal juga Pak Herbalnya ada Ada juga ya Wow Ini luar biasa sekali Sobat Maestro ya Tentunya untuk Anda Yang memang saat ini Sedang mengalami Mungkin keluhan-keluhan sakit Nah Anda bisa langsung saja Nanti Kalau misalkan Memang daerah Anda Dekat sekali Dengan klinik terapi Siliwangi Mungkin rumah Anda dekat Ini alamatnya Di Jalan Terusan Cibiuk Gang Mekar 1 Sukaluyu RT4 RW12 Cangkuang Kecamatan Dayekolot Dan buka prakteknya Ini pukul 8 Sampai pukul 22 Ini bisa langsung datang Atau buat janji dulu Pak Biasanya Biasanya Kita harus telepon dulu ya Mbak Supaya Satu ngantri ya Satu ngantri Yang kedua Kita jadi Waktunya bisa dihususkan Bisa dihususkan Jadi sebelum Kampus Universitas Sedang bergabung Sedang bergabung bersama Dengan kami Jadi Klinik terapi Siliwangi Sudah membuka cabang Untuk di Sumedang Ada di Jalan Terusan Sumedang Ini depan kampus IPDN Lalu untuk yang di Kota Medan Akan segera dibuka Di Medan Denai Depan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Betul ya Jadi nanti Anda bisa bergabung Nah Sekarang yang saya mau tanyakan Pak Sambil menunggu pertanyaan Dari Sobat Maisro ya Pak Biasanya Siapa saja sih Atau kalangan apa saja Yang datang Untuk pijat refleksi Dari Yang selama ini Selama Wah ini sudah cukup lama 20 tahun ini ya Pak Biasanya itu gimana Arang-arang yang datang Yang datang Ke klinik terapi kita Itu Mulai dari Bayi ya Ada Berusia dari Satu bulan Dengan berbagai macam keluhan Hanya Mereka ada Gejala asma Atau asmatik Ada ya Biasanya bayi Ada yang seperti itu Kemudian ada juga Cuma sekedar Mereka ingin baby massage Nah kita juga sediakan juga Baby massage Hanya memang Untuk Bayi Memang keluhan-keluhan Yang berat mereka itu Sampai saat ini Hanya Kebanyakan di pernafasan ya Pernafasan Ya betul Kemudian untuk Anak-anak Juga kita layani Orang dewasa Sampai orang tua Gitu Jadi kita Kita tetap tangani Siapapun yang datang Karena Semua kan merindukan Kesembuhan ya Iya Betul sekali Gitu sobat maestro Dan ini ada lagi pertanyaan pak Nah ini mungkin untuk Ditanyakan Bisa gak sih pak Menyembuhkan keluhan Kejantanan pria Nah seperti itu Gimana pak Oke Memang tidak sedikit Pasien-pasien yang datang Dengan keluhan seperti ini Biasanya ini Mereka di Usia-usia Menginjak 50 tahun ya Menginjak 50 tahun Artinya produktivitasnya Menurun Gitu Itu bisa kita bantu Karena ini memang Memaksimalkan Fungsi saraf Jadi tidak ada Sama sekali Resiko Ataupun Hal-hal yang Buruk Nah karena ini Murni refleksi Ada pun Alat bantu kita nanti Itu memang Dibantu sama Akufuntur mbak Jadi pakai Akufuntur pula Untuk memaksimalkan Bagaimana titik saraf itu Dapat dijangkau Betul Jadi tidak asal Tidak Sudah terbukti Ada metode nya juga Sobat Maestro Jadi Apalah yang menjadi Keluhan Anda Saat ini Anda bisa konsultasikan Terlebih dahulu Karena tadi Nanti kalau datang ke sana Gak langsung ditindak Tapi kita ngobrol dulu Gitu ya pak Sekarang saya mau balik Mau pertanyaan Seperti apa sih Sebenarnya menurut Pak Roy Ini pola hidup Yang sehat itu Pola hidup yang sehat Untuk Kita sobat maestro Sebenarnya banyak orang Mengabaikan tentang Apa sih Bagaimana sih Pola hidup Hidup sih seperti biasa aja ya Makan kapan saja Tidur Kapan saja itu Ternyata tidak Artinya Pola hidup yang Benar itu adalah Tidur Untuk orang dewasa itu Maksimal itu 7 jam Kecuali kalau anak-anak Ya 8-9 jam Kemudian Jenis makanan Yang harus kita pilih Untuk usia 30 sampai Seterusnya Itu memang harus Sudah mulai Diperhatikan Karena Mengingat Banyak sekali Bahan makanan Yang banyak Mengandung Zat-zat kimia Atau makanan-makanan Yang cepat saji Yang tentu Kita tidak tahu Bagaimana Higienisnya Kemudian tadi Pola tidur Kemudian pola makan Yang kemudian Aktivitas Aktivitas sehari-hari Diperhatikan Jadi Untuk Sobat maestro Yang katakanlah Kegiatannya hanya banyak Di depan Layar komputer Dengan orang yang banyak Menggunakan tenaga Angkat san Angkat sini Tentu Beda ya Porsi makan Maupun Cara Nutrisi yang harus mereka Konsumsi Itu tentu Akan berbeda Jadi ini diperhatikan Jadi pola tidur Kurang lebih 7 jam Kemudian makan bergizi Artinya 4 saat 5 sempurna Tentunya ya Nah Kemudian Jangan lupa Bahwa Berolahraga Merupakan Salah satu Kunci penting Dalam Pola hidup Wah Jadi kurang lebih Seperti itu yang Pak Roy Sampaikan ya Untuk orang dewasa 7 jam tidur Istirahat ya Lalu jenis makanan Diperhatikan Di usia 30 Sampai selanjutnya ya Pak Dan kembali kami Informasikan lagi Sobat Ministro Untuk nomor telepon Dari klinik terapi Siliwangi 0813 2116 1728 Sekali lagi 0813 2116 1728 Apabila Anda ingin Langsung datang Tapi buat janjir Dahulu sebaiknya Sobat Ministro ya Buka prakteknya Pukul 8 Hingga pukul 22 Melayani terapi Untuk anak-anak Dan dewasa Dan klinik Pijat refleksi Tunanitrasi Siliwangi Ini sudah Tahun ini berdiri Sudah yang ke-20 tahun Betul ya Pak Roy Tahun ke-20 Tahun ke-20 Luar biasa sekali Dan ini pertanyaan Yang berikutnya ya Pak Seperti apa sih Intensitas seseorang ini Dinyatakan sehat Untuk direfleksi Sejauh apa Apabila Dinyatakan sehat Tentu tadi Kita lihat Satu dari kondisi Fisiknya ya Artinya fisik disini Yang paling mudah Dilihat dari wajahnya Dia sudah segar Kemudian salah satunya Dari Ini Mbak Yang sering kita Abaikan Kadang-kadang dari Warna kuku Kuku itu Apabila dia pucat Itu pasti orangnya Tidak sehat Apabila warna kukunya Merah Itu dia pasti Sehat Nah itu salah satu Yang paling mudah Untuk dilihat Untuk menyatakan Seorang itu sehat Apa tidak Nah Terus Pertanyaan tadi Apabila Ya Kalau dinyatakan sehat Itu jadikan kadang Saya sehat Saya tidak perlu Pak Refleksi Itu bagaimana sih Pak Untuk dinyatakan intensitas Seseorang itu sehat Atau tidak Untuk refleksi Nah Untuk intensitasnya Katakanlah Seseorang itu Dari Kondisi fisik pun sehat Tapi Penting juga Untuk melakukan refleksi Karena Sehat saja Menurut Diri kita Menurut pribadi itu Belum tentu juga sehat Menurut orang lain Gitu Mbak Jadi memang Bisa Ada perawatannya Satu kali satu bulan Itu bisa Dilakukan untuk Refleksi Oke Jadi dengan herbal Bisa juga Pak Bisa juga Gak usah khawatir juga Mbak Refleksi itu banyak orang bilang Aduh sakit Gitu ya Refleksi itu sakit sekali Sampai ada yang Teriak-teriak Sakitnya luar biasa Kalau di klinik terapi Siliwangi Kita Refleksi itu Gak sakit kok Karena ditentukan Ditetapkan juga ya Dengan Kekuatan fisik Atau Kelenturan Kulit Maupun otot Pasien tersebut Jadi tidak disamakan ya Kalau katakanlah Tekanannya sama Harus Keras Tidak Disesuaikan Jadi tidak usah Takut dulu Sobat Maestro Benar Tentunya nanti kan Ini juga bukan hanya Untuk sakit saja Tapi pengobatan juga Nah Ini untuk biaya Bisa kita tahu Pak Mungkin kisarannya Dari berapa sampai berapa Kalau di sini Biayanya Terjangkau sekali Terjangkau sekali Itu kurang lebih Sekitar 6-70 ribu Untuk satu kali Terapi itu Ringan sekali Terjangkau sekali Untuk saat ini ya Tentunya ya Jadi untuk Anda Bisa nanti Apabila mau langsung Datang ke Jalan Terusan Cibiuk Gang Mekar 1 Sukalu URT 4 RW 12 Cangkuang Kecamatan Dayakolot Itu buka praktek Pukul 8 hingga Pukul 22 Tapi apabila Anda ingin Mengundang Pak Ro Untuk datang Ketempat dimana Anda Berada Bisa juga Tentunya nanti Dihitung dengan jarak juga Ya Pak Nanti biayanya Nanti Anda bisa langsung Menghubungi 0813 2116 1728 Sekali lagi 0813 2116 1728 Dan Ini di 2 menit terakhir Pak Roy Ada closing statement Pesan-pesan Untuk Sobat Maestro Silahkan Pak Oke Sobat Maestro Sebagai Penyampaian penutup Dari Klinik Terapi Siliwangi Adalah Kesehatan Kesehatan penting Kemudian Mengenai umur itu Tuhan yang tentukan Tapi untuk sehat Atau sembuh Kita yang harus memutuskan Nah Itulah dari Klinik Terapi Siliwangi Segera datang Kunjungi Agar Anda Tidak penasaran Silahkan telpon Dan Siap untuk Kita terapi Dan Anda Akan sembuh Terima kasih banyak Pak Roy Luar biasa sekali Siang hari ini Untuk informasinya Ya Pak Terima kasih Dan sekali lagi Untuk Anda semua Sobat Maestro Ini ada beberapa pertanyaan Yang belum sempat juga dijawab Jadi Kami mengundang Anda Untuk menghubungi langsung Ke Klinik Terapi Siliwangi Atau Pak Roy Dengan nomor 0813 2116 1728 Sekali lagi 0813 2116 1728 Dan Tentunya kami masih akan Menemani Anda Sampai menjelang pukul 15 menit Datang di Maestro After Lunch Cafe Terima kasih Sudah berkunjung Di Maestro After Lunch Cafe Kami tunggu kembali Besok Dari jam 12 Sampai 3 sore Sampai jumpa Dan selamat beraktifitas